Sholat taubat itu masuk di dalam sholat mutlak Bismillahirrohmanirrohim Ustaz mohon izin bertanya bagaimana cara melakukan sholat taubat Ustaz? Berapa rokaat dan apa mungkin bisa melakukannya setelah sholat asar? Setelah sholat asar? Jazakumullah Hiram Sholat taubat itu sholat yang dilakukan oleh seorang hamba Tadkala dia itu bertawabat kepada Allah dari dosa besar Ingat sementara saya dari dosa besar Apakah sholat taubat disyariatkan? Tergantung hadis yang menjelaskan adanya sholat taubat itu suhih atau tidak Karena dipersilisikan oleh para ulama Pendapat yang lebih saya pilih dalam masa ini adalah Iya, disyariatkan Karena insyaallah hadis itu minimalnya hasan Sekarang kalau kita katakan bahwasannya hadis itu suhih atau hasan Berarti bisa diamalkan bagaimana tata caranya Sholat taubat itu tidak pernah ada tata cara yang mati Tata caranya bagaimana Maka kembali kepada kemutlakan dalil Kembali kepada kemutlakan dalil yaitu hukum asal sholat itu dua rokaat Kata Rasulullah SAW Salat malam, salat siang itu dua rokaat Maka berarti caranya adalah Entum sholat dua rokaat Dengan niat bertawabat atas dosa besar yang kita lakukan Niat dosa besar yang kita lakukan Ini sambil tanturuh kepada Allah Istiufar kepada Allah Tidak ada bedanya antara sholat taubat dengan sholat-sholat yang lain Bedanya niat Bedanya itu adalah ini diniati sebagai sholat taubat Semacam sholat-sholat sunnah yang ada Apakah boleh dilakukan pada waktu asar Apakah boleh dilakukan setelah sholat asar Sholat taubat itu masuk di dalam sholat mutlak Sholat mutlak itu sholat yang tidak berkaitan dengan sebab-sebab tertentu Karena sholat sunnah itu ada dua Ada sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab-sebab tertentu Kayak masuk mecih itu sholat Ada gerahana itu sholat Ada jenazah terus sholat Setelah wulu terus sholat Itu namanya sholat karena ada sebab-sebab tertentu Dalam istilah para ulama namanya sholat dawatulah sebab Yang kedua Sholat tanpa sebab Maksudnya dilakukan kamu pun bisa Kayak sholat si khoro Itu kan sholat tanpa sebab Mau paki, mau siap, mau sore, mau malam Pakai sholat Sholat taubat juga semacam Semacam itu Nah sholat yang tanpa sebab tertentu Itu terlarang dilakukan setelah subuh Terlarang dilakukan setelah Lakukanlah di waktu-waktu lain Malam hari bata isya Bata luhur Pagi hari waktu duha Yang ini sebelum subuh Dan macam-macamnya Untuk bertobat kepada Allah subhanahu Yang ini wata'ala Setelah itu kemudian Kita berdoa kepada Allah Setifar kepada Allah Yang ini mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas dosa yang Yang ini kita Kerjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ingat ya Ini tobat Dari dosa besar Dosa tertentu Dosa tertentu Ada pun dosa kecil Atau Yang semisalnya Maka Setauannya tidak ada syariah Untuk sholat taubat Cuma cukup dengan istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ala bis s-salaam